selamat menikmati kebutuhan manusia sumber daya alam itu sendiri dapat dibagi menjadi dua sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau disebut sumber daya alam hayati contohnya itu adalah hewan tumbuh-tumbuhan hewan dan tumbuh-tumbuhan di berbagai daerah sumber daya alam itu pasti berbeda-beda tergantung dari kenampakan alamnya di daerah setempat contohnya sekarang misalnya di daerah Kalimantan Barat Kalimantan Barat itu khususnya di daerah kuburaya itu tanahnya itu tanah gambut jadi lahan gambut jadi jenis tanaman yang bisa ditanam di situ di jenis tanah gambut itu juga beberapa beberapa hanya ada jenis-jenisnya salah satunya adalah nenas jadi hasil perkebunan hasil kebun dari masyarakat di sini itu adalah nenas selain nenas juga mereka membudidayakan apa namanya aloe vera lidah buaya nah kemudian nenas itu karena sekarang ini sedang melimpah panennya mereka petani itu tidak terlalu banyak untuk mendapat keuntungan karena harga jualnya itu murah jadi kalau satu buah nenas itu yang kecil ya sedang itu harganya 5 ribu saja nah jadi supaya nenasnya ini mempunyai nilai jual yang lebih biasanya akan dibuat akan diolah menjadi hasil olahan seperti selai nanas nah kita tahu selai nanas itu banyak ya kegunaannya ya bisa untuk mengisi isian roti atau membuat isian nastar dan lain sebagainya selain itu dengan cara mengolah nanas menjadi selai nanas jadi nanasnya akan jauh lebih awet dibandingkan kalau hanya dibiarkan begitu saja nah selain itu nilai jualnya jauh lebih tinggi dibanding hanya sekedar menjual nanas yang biasa saja seperti itu nah bu guru hari ini mau mencontohkan salah satu cara mengolah hasil dari tanaman nanas jadi ini adalah nanas yang sudah diparut kita mau buat selai nanas on process ya ini sudah di dalam kuali jadi parutan nanas tadi dicampur dengan gula dan biasa saya pakai kayu manis supaya wangi aroma wanginya tapi boleh juga dipakai ditambah dengan daun pandan jadi tergantung ya mau daun pandan boleh atau kayu manis jadi kita akan aduk seperti ini ya perlu beberapa waktu ya untuk membuat selai nanas ini jadi kita akan aduk-aduk terus nanti sampai mengering supaya kandungan airnya ini kering tapi tidak seperti buat dodol harus diaduk setiap sampai itu selama dia masak ini tidak oke kita akan tunggu sampai nanti kadar airnya mulai menipis dan selainya sudah jadi inilah selainya yang bisa digunakan untuk isian roti atau nastar di natal ini nah demikian tadi guru sudah membuat mencobanya sendiri jadi mengolah nanas menjadi selai nanas yang bisa digunakan untuk berbagai isian roti ataupun kue-kue begitu ya anak-anak terima kasih sudah menonton video ini bye bye